Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga berkenan dengan konten yang saya suguhkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, karena dukungan sahabat itu akan menjadi motivasi berharga buat saya untuk menyajikan konten-konten berikutnya. Seperti kita ketahui, antara Bali dan Jawa ada hubungan timal balik yang tak terpisahkan sejak masa silam. Boleh dikata Jawa adalah saudara tua Bali. Tak dapat diingkari bahwa budaya yang berkembang di Bali saat ini merupakan hasil akulturasi antara Jawa dan Bali. Sejarah telah mencatat, Bali dan Jawa sudah memiliki hubungan yang intens sejak kedatangan Resi Markandia ke Bali bersama para muridnya yang disebut Wong Age. Selain telah menginisiasi berdirinya tempat suci hindu terbesar di Bali yang sekarang disebut Pura Besaki, merekalah yang mengajarkan orang-orang Bali bertani dengan cara yang baik dan khas, sampai kemudian meninggalkan warisan yang disebut Suba. Dalam buku Babat Dalam, Cekor Darah Keputra menyebutkan bahwa kerajaan Bali pernah diserang oleh kertanegara dari kerajaan Singasari dalam rangka memenuhi ambisinya untuk mempersatukan seluruh kerajaan di Nusantara. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1286. Raja Putri Adi Dewa Lencana dari dinasti Warmadewa yang menjadi raja pada saat itu di Bali ditawan dan dibawa ke Singasari. Sebagai gantinya diangkatlah Kriandemung Sasabungalan dari Singasari. Setelah wafat pada tahun 1300, Kriandemung Sasabungalan digantikan oleh putranya yang bernama Kikebuk Parud. Pada saat itulah datang para brahmana dan kesatria dari Jawa membawa pustaka seperti parwa dan filsafat sehingga meningkatkan kualitas kesusastraan di Bali. Jadi, pada saat itu Bali telah dipimpin oleh keturunan raja dari Jawa dan segala tata cara pemerintahan dan budaya Jawa telah dipergunakan secara luas di Bali. Namun, setelah kalah gemet alias Jaya Negara naik tahta di Majapahit, putra Raden Wijaya itu mengembalikan pucuk pimpinan Bali kepada dinasti Warmadewa dengan dinobatkannya Sri Paduka Betara Mahaguru sebagai Raja Bali. Sri Paduka Betara Mahaguru yang wafat pada tahun 1328 kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sri Taruna Negara yang bergelar Sri Walajaya Kertaningrat. Ia memerintah didampingi oleh ibunya. Yang naik tahta kemudian setelah Sri Walajaya Kertaningrat wafat adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Ia yang naik tahta pada tahun 1337 itu adalah raja yang sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Pada masa pemerintahannya rakyat hidup damai dan sejahtera. Pada masa pemerintahannya terjadi ketegangan antara Majapahit dan Bali. Pasalnya Sri Astasura Ratna Bumi Banten menentang pencanangan Sumpah Palapa oleh Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara termasuk Bali. Upaya yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada itu dianggap sewenang-wenang oleh Raja Bali Astasura Ratna Bumi Banten. Karena pembangkangan itu ia lantas diberi julukan dalam beda hulu dalam arti memiliki pemikiran yang berbeda dengan hulu atau pusat yaitu kerajaan Majapahit. Menyikapi penolakan Raja Bali itu, Raja Majapahit Tribwana Tunggadewi lantas memerintahkan Gajah Mada untuk mengadakan penyelidikan dan melihat langsung kerajaan Bali guna bisa segera menyatu dengan Majapahit seperti yang tertuang dalam Sumpah Palapa. Maka dikirimlah utusan kerajaan Majapahit ke Bali yang dipimpin oleh Gajah Mada bersama para Arya guna menyelidiki sikap Raja Astasura Ratna Bumi Banten yang menolak pemikiran Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Rombongan Gajah Mada berlabuh di Pantai Lebih, Kianyar. Dengan mengibarkan benera putih sebagai tanda kedatangan mereka untuk maksud damai, mereka disambut oleh Kipasung Krikis dan Ki Keboiwe dengan upacara kehormatan. Selanjutnya, rombongan Gajah Mada diantarkan ke belah batu untuk dijamu dan menginap di rumah Kikarang Bungcing sebelum akhirnya dibawa ke Beda Hulu pada hari berikutnya untuk menghadap Raja Astasura Ratna Bumi Banten. Rombongan dari Majapahit disambut dengan upacara kebesaran di Beda Hulu. Raja Astasura Ratna Bumi Banten duduk di atas singa sana tinggi, memegang busur dengan anak panah yang siap dibidikan kepada siapa saja yang berani menengadah melihat wajahnya. Ketika ditanya mengenai maksud kedatangannya, Gajah Mada mulai menerapkan muslihat dengan mengaturkan sembah dan mengatakan bahwa Mereka diutus dengan maksud pertama mempersembahkan Majapahit sebagai taklukan Raja Bali. Kedua, ia mohon agar Ki Keboiwe bersedia diajak ke Jawa untuk dikawinkan dengan seorang wanita cantik yang sepadan dengannya. Semua yang disampaikan oleh Gajah Mada disetujui oleh Raja Astasura Ratna Bumi Banten dan acara dilanyutkan dengan jamuan makan. Dalam acara jamuan makan, Gajah Mada mengatakan bahwa ia tidak makan daging dan hanya makan sayuran, terutama kangkung dan pakis. Selain itu, ia juga hanya minum air dari kendi. Pada saat menyantap sayur yang panjang dan minum dari air kendi, Gajah Mada menengadah sehingga dapat melihat wajah Raja Astasura Ratna Bumi Banten yang sebenarnya. Perilaku Gajah Mada itu membuat Raja Astasura Ratna Bumi Banten murka. Akan tetapi, mengingat Gajah Mada adalah utusan kerajaan lagi pula sedang makan, maka sesuai dengan aturan tidak dibenarkan untuk dibunuh. Ia jadi sadar bahwa kedatangan Gajah Mada ke Bali adalah suatu tipu mislihat. Lebih jauh, ia juga menyadari bahwa itu merupakan pertanda buruk yakni keruntuhan kerajaan Bali. Menyadari akan bisikan jiwanya yang sidi, ia lalu memutuskan untuk meninggalkan istana untuk pergi bertapak. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh kipasung krigis, Gikebu Iwe dibawa ke Jawa oleh Gajah Mada dengan janji akan dikawinkan. Kepada Gikebu Iwe dikatakan bahwa sebagai persyaratan perkawinan, calon istrinya minta dibuatkan sebuah sumur. Gikebu Iwe menyetujui persyaratan itu. Setelah menggali tanah sampai dalam dan berada jauh di dasar sumur, Gikebu Iwe mulai ditimune batu agar mati. Akan tetapi, Gikebu Iwe melawan dengan melemparkan batu-batu itu ke atas sehingga banyak yang tertimpa batu dan mati. Akhirnya, Gikebu Iwe sadar juga kalau ia termakan tipu muslihat Gajah Mada. Namun, ia mengalah dengan memberitahu cara membunuhnya yaitu menimuninya dengan kapur tohor dicampur air jeruk. Selain itu, ia berpesan jika nanti kelihatan api di Bukit Makenit, itu artinya ia minta kurban kepada rakyat Majapahit. Setelah Gajah Mada memerintahkan untuk menimuni sumur itu dengan kapur tohor dan air jeruk, Maka berakhirlah hidup Gikebu Iwe. Walaupun Raja Astasura Ratna Bumi Banten dan Gikebu Iwe sudah tiada, Bali belum mau tunduk kepada Majapahit karena masih ada kipas sunggeringkis yang terkenal sakti. Hal itu membuat Majapahit memutuskan untuk menaklukkan Bali dengan cara melakukan penyerangan. Maka pada hari Sanisar Kliwon Kelurut tahun 1343, pasukan perang yang dipimpin oleh Gajah Mada dan para Arya berangkat dari pantai Bubat. Kerajaan Bali lalu diserang dari berbagai penjuru. Gajah Mada bersama Kiai Kula Wangsa dan Wita Dharma menyerang dari sebelah timur Gunung Agung, Arya Damar, Arya Sentong, dan Arya Kutawaringin menyerang dari utara, sedangkan Arya Kenceng, Arya Beleteng, Arya Belok, dan Arya Kenuruhan menyerang dari selatan. Penyerangan dilakukan serentak setelah diberikan tanah sinar kukus di langit. Serangan Gajah Mada dari timur dihadang oleh Laskar Baliaga yang dipimpin oleh Kitunjung Biru dari Tenganan dan Kikopang dari Seraya. Kedua pati itu gugur dalam pertempuran sehingga Bali bagian timur dapat dikuasai oleh Gajah Mada. Serangan dari utara pimpinan Arya Damar mendapat perlawanan Kiki dari Laskar Bali yang dipimpin oleh Kiki Rikmana dari Ularang dan Kibuan dari Batur. Kedua tokoh ini pun akhirnya gugur dan pasukan pimpinan Arya Damar terus bergerak ke arah selatan. Sementara itu serangan dari selatan yang dipimpin oleh Arya Kenceng juga mendapat perlawanan sengit dari Laskar Bali, pimpinan Kitamyak dari Jimaran dan Tumenggung Kiguduk Basur. Setelah Kitamyak dan Kiguduk Basur gugur, sisa Laskarnya lari tercerai berai menyelamatkan diri. Dengan demikian, pertahanan Bali di segala pencuru telah dilumpuhkan. Meskipun begitu, Kipas Sunggerikis yang berada di Tengkula siap menyongsong pasukan Majapahit. Gajah Mada memang merasa mendapat kemenangan, namun ia masih juga mencari akal untuk bisa menaklukkan Kipas Sunggerikis tanpa pertumpahan darah. Untuk itu, ia bersama para Arya datang ke Tengkula dengan mengembarkan bendera putih sebagai tanda perdamaian. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh Kipas Sunggerikis walaupun ia tahu Gajah Mada seorang perwira yang sangat berbahaya. Untuk mengatasi Kipas Sunggerikis, Gajah Mada menerapkan strategi dengan ajian yang disebut Aji Suksema Gajanardanan yang berarti Ilmu Licin Dewa Wisnu. Dengan ajian itu disebutkan Gajah Mada berhasil menaklukkan Kipas Sunggerikis. Ketika Kipas Sunggerikis sudah menyerah, tiba utusan dari Majapahit bernama Arya Kuda Pengasi bersama empat pendeta membawa pesan Raja Majapahit agar Gajah Mada segera kembali dan membawa Kipas Sunggerikis ke Majapahit. Demikian kisah mengenai Kikebo Iwo dan Kipas Sunggerikis yang mengalah demi persatuan santara seperti yang tertuang dalam Sumpah Palapa Gajah Mada. Semoga bermanfaat, Rahayu.